Intro Pemirsa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Nurul Jadid menggelar acara Seminar Nasional dan Dialog Kepemimpinan yang diisi langsung oleh tiga narasumber. Acara ini dilaksanakan dalam rangka Pelantikan Pengurus Himaprodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Nurul Jadid periode 2019-2020. Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Seminar Nasional dengan tema Strategi Manajemen Pendidikan Islam dalam menghadapi dunia kerja di era industri 4.0 dan menyoal dalam bingkai multikultural dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 berlangsung di Aula Utama Pendek Pesantren Nurul Jadid. Acara ini dihadiri oleh Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Penyaji dalam Acara Seminar Nasional dan Dialog Kepemimpinan, serta diikuti oleh 95 peserta dari kalangan mahasiswa. Ketua Panitia Ahmad Nufi mengisi sambutan dengan mengatakan, mengingat dunia khususnya negara kita yang semakin maju, kita sebagai kader bangsa harus mempersiapkan diri dengan tantangan global yang semakin luas. Yang kami harapkan, kita dapat mengambil motivasi baru, kuat hidup di era milenial. Melenial, khususnya negara kita, kedepannya akan semakin maju. Kita sebagai generasi milenial, kita sebagai kader-kader bangsa, kita harus siap, kita harus mempersiapkan diri kita dengan tantangan-tantangan global yang semakin meraja reda, dengan tantangan-tantangan global yang semakin luas. Dan juga yang kami harapkan, dari adanya kegiatan seminar ini dan dialog kebemimpinan ini, kita dapat sustikan motivasi baru, sehingga kita dapat kuat hidup di era milenial, khususnya era revolusi industri titik 4, titik 6. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Bapak Hasan Baharun, membuka acara kali ini sekaligus memberikan sambutan dengan menyampaikan, tema kali ini sangat menarik, mengingat kita sudah memasuki era baru walaupun sudah satu era di arah Jepang. Era ini merupakan tantangan bagi kita, khususnya mahasiswa, manajemen pendidikan Islam, dan para generasi milenial. Dengan satu contoh, kertas ijasa sudah tidak begitu penting, di mana masyarakat sekarang yang dibutuhkan bukan kertasnya, tetapi ilmunya. Kita berbicara era revolusi industri 5.0, inilah yang membedakan negara kita dengan negara Jepang. Kita masih berpikir terkait dengan teknologi, tetangga kita sudah berpikir terkait dengan humaniti. Teknologi mereka sudah mulai meninggalkan, sudah tidak terlalu tergantung kepada teknologi, walaupun di sana itu masih tetap menyiapkan yang namanya teknologi. Tapi mereka sekarang memperpamirkan bahwa maksudnya hal yang paling penting adalah bagaimana sosial inti terkait dengan masalah masyarakat. Tentunya saudara sekalian, era ini merupakan tantangan bagi kita. Pertama, Anda selalu mahasiswa, program studi manajemen pendidikan Islam, dan juga para generasi milenial. Yang mana mau tidak mau, ini adalah merupakan tantangan yang sangat berat, dan sangat berarti. Sangat-satunya contoh, apa yang disampaikan oleh Kang Nadim kemarin, bahwasannya sekarang yang namanya ijazah, yang namanya kertas-kertas sertifikat itu sudah tidak lagi menjadi begitu penting dalam tanda kutik. Kenapa? Karena ini adalah merupakan era revolusi industri, di mana masyarakat sekarang ditutup yang dibutuhkan, bukan kertasnya, tapi ilmunya. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua. Dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi MPI 2019-2020, dan dilantik langsung oleh Wakil Dekan Fakultas Agama Islam. Dengan 37 pengurus Himaprodi Manajemen Pendidikan Islam yang terlantik. Serah terima jabatan oleh Ketua Himaprodi 2018-2019 kepada Ketua Himaprodi baru, yang didampingi langsung oleh Dekan Fakultas Agama Islam dan Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Seusai dilaksanakan pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, dilanjutkan dengan acara seminar nasional dan dialog kepemimpinan. Penyaji pertama, Bapak Bambang Suryanto, selaku dosen UNISMA, berbicara mengenai strategi manajemen pendidikan Islam dalam menghadapi dunia kerja di era 4.0, yang mana era 4.0 ini adalah perubahan yang sangat amat mendasar, serba digital dan juga cepat. Dunia sudah tidak ada sekat ketika kita tidak mampu mengaplikasikannya, kita akan tergilas. Kiai Haji Hefni Rozat mengisi seminar selanjutnya yang memaparkan agar supaya manajemen pendidikan Islam tidak hanya memanaj dunia pendidikan, tetapi juga hal lainnya yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Responsif terhadap perubahan peningkatan spiritual, karena semua tidak cukup jika tidak ada kebutuhan spiritual. Narasumber terakhir dalam acara ini disampaikan oleh Bapak Amin Said Husni, selaku mantan Bupati Bondowoso, yang menyampaikan tentang kepemimpinan dalam bingkai multikulturalisme. Diana Uhiriyah, Wardatul Firdausiyah, Kabar Unuja, mengabarkan.